KOPASUS JUARAI LOMBA BIDANG TERITORIAL KOPASUS yang dikenal unggul dalam kemampuan teknik dan taktik bertempur khusus yang selalu siap dalam menghadapi sasaran strategis terpilih ternyata juga turut memerintahkan personelnya untuk hadir dalam acara penyerahan piagam dan hadiah Lomba Bintar Tingkat Kodim dan Lomba Karister TA 2021 di Pusat Teritorial Angkatan Darat, Jakarta Acara tersebut dipimpin langsung oleh Redjen TNI Teguh Arief Indratmoko Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat pada tanggal 5 November 2021 yang dihadiri oleh seluruh satuan dan pejabat yang menjuari Lomba tersebut Salah satu materi Lomba adalah karya turis teritorial Lomba ini diikuti oleh seluruh perwira menengah dan perwira pertama di jajaran Kota Mapusat Kota Makewilahan dan Balakpus di seluruh jajaran TNI Angkatan Darat Selanjutnya 6 karya turis terbaik dari masing-masing Kota Mapus Kota Mawil dan Balakpus TNI Angkatan Darat tersebut telah diseleksi di tingkat Pus Terat untuk mendapatkan 5 karya turis terbaik secara nasional Hasil akhir dari Lomba tersebut menghasilkan 3 juara bidang ISAI untuk perwira menengah dan 3 juara bidang karangan militer untuk perwira pertama Para perwira menengah yang berhasil masuk dalam nominasi tersebut ada Red Call Infantry Cairus Aling dan Dem 0906 Kodam 6 Mula Warman Mayor Infantry Alizaki dan Nyon 812 Sat 81 Kopassus dan Red Call Oki Kistianto dan Dem 0103 Kodam Iskandar Muda Multitalent Person Barangkali tidak asing didengar namun satuan yang multitalenta cukup unik untuk dipahami Kopassus yang menjuarai berbagai perlombaan militer seperti menembak dan terjun payung di tingkat nasional maupun internasional event ternyata juga sekaligus menyiapkan generasi bangsa yang berkemampuan kognitif serta berdaya nalar yang tinggi dalam memahami kondisi kewilahan nasional hal tersebut menggambarkan sebuah pencapaian yang holistik dari proses pembinaan satuan yang diharapkan Terima kasih telah menonton!